Dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita, kita akan lanjutkan kajian kita, masih dalam pembahasan sifat sholat Nabi SAW. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Sholat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisap oleh Allah SWT, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisap oleh Allah SWT, kata Nabi SAW, di akhirat kelak adalah sholatnya. Ida salahat, salah sayru amali. Wa ida fasadat, fasadat sayru amali. Kalau bagus sholatnya, maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari sholat dulu. Sholat merubah karakter lebih baik, amalan yang lain ikut. Dan jika jelek sholatnya, maka ini adalah berita buruk bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih, dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain. Yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita nambahkan tadi? Telah membuktikan keimanan kita dihadapan Allah? Atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kehushuan. Yang kedua, cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khushu, dan diantar ketidakhushuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar. Dan di pertemuan yang lalu, Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan iftittah dan istiftah. Telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya, dan hikmahnya itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas, dalam mempraktekan, dari sejak kita mulai bertakbir, sejajar dengan bahu, atau di sini, ya izin saya tegaskan, untuk menandakan bahwa semua hal, jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan, dan diharamkan, membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat, buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari kita sepenuhnya. Menghadap, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwada'a, salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat, dalam rangka menghambak kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqullu Allahu Akbar, ya komitmen pada diri kita, dirisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan, ya sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang, dan sebagainya, dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Waktu kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik, sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan, maghrib kah, isyakah atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekat, letakkan kemudian telapak yang kanan, menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi, kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya tarangkan di pertemuan yang lalu, tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini, kita permohon kepada Allah, supaya kita ada lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini, dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah, supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin, membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas, di nomor hadis 144 dari, Abu Hurairah itu yang Allah mebaid, ataupun di sunan Abu Daud, yang kita dapati kemarin, di bab yang ke-123, apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Talim, karumahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama. Yang wajah itu sampai ke ujungnya, zolam tu nafsi, kemudian, wa'ataraftu bidhambi, faghfir lih, fa'innahula yaghfiridunuba illa entah. Kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu, suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat, Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus, dan berniat untuk baik, siapa yang kemudian bertobat, dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu, ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melalui penunaian sholat ini, maka pembuka jalan ini, intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti, yang menunjukkan kepada inti sesuatu, itu disebut dengan fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita, teman-teman sekalian, menunaikan, takbir, ratul ikhram, kemudian juga istifta, jadi ini saya urutkan ya, takbir ratul ikhram, takbir ratul ikhram, dan di sini juga ada niat, nanti ya, kemudian, kita lanjutkan dengan iftetah, atau istifta, ya, oke, jadi saya batasi di sini dulu, kemudian sekarang, kita akan masuk ke dalam satu inti, yang dimulai dengan bacaan. Ya, bacaan itu disebut dengan kira'ah namanya. Kira'ah. Kalau bacaan spesifik, berulang-ulang, punya nilai mujizat yang tinggi, bentuknya berbalaklah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan, firman Allah disebut Allah Quran, karena dibaca terus berulang-ulang, tanpa henti, punya banyak mujizat, orang nggak pernah bosan membacanya, orang nggak pernah bosan, kemudian, menghafalkannya, semua kalangan bisa baca, dan sebagainya. Baik ya, jadi kalau kita ingin sifati, dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-kira'ah. Ya, pakai aliflam bisa. Al-kira'ah untuk menunjuk pada satu-sesuatu yang spesifik, bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat, jelas nanti ya, kita bacakan pertama kali, setelah istifta-istifta ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya Al-kira'ah. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada, di dalam hadith, hadith Anda baca, misalnya ada takbir, Qoblal-kira'ah. Nah, yang dimaksud Qoblal-kira'ah ini, jelas, keinti bacaan itu Al-Fatihah, itu Al-Quran. Ya, Al-Fatihah. Saking pentingnya itu Al-Fatihah ada alarm. Quick, 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 quick. Dengar, 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 dengar. Ya, ini berangkali mobil tetangga, atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, tolong matikan. Baik, teman-teman, lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok, inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok, inti disebut Fatihah. Ya, kalau kemarin kan pembukaan yang mengandarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu, dan akan dibuka, maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Quran. Itu adalah apa? Al-Quran, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya, kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah, ya, yang Allah membawa itu di Al-Bukhari, nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, karena bisa kata hunayyatan beliau, itu diam sejenak, dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, r.a. Itu, redaksi pembukanya kan, bayinat takbiri walqiraati, ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya, yaitu Al-Quran, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Dan ini, menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas hati-hati, 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 ya, niat, takbir, nah, ini Al-Fatihah, untuk bacaan pertama, yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadith yang sangat spesifik, yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya, ya, kemudian, yang kedua, teman-teman sekalian, adalah, keistimewaannya, fadilahnya, ya, keutamaannya, keutamaan Al-Fatihah ini. Keutamaan. Jadi, nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita nggak baca, jadi bermasalah, gitu kan, kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadith, di dalam sahih muslim. Ini teman-teman yang punya kitabnya, tolong di, apa namanya, dicek kembali, ya, kalau ada yang kurang tepat, atau saya tidak tepat menyebutkan, nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti, di hadith muslim, ini hadith. Hadithnya nanti, terdapat di wajah sahih muslim. Imam muslim, kitab sahih muslim. Nah, kitab al-salah. Ya, seperti al-imam al-bukhari, karena ini muridnya. Kitab al-salah. Babnya. Bab wujub kiraatil fatihah. kiraatil fatihah. Indah kulli rak'atin. Indah kulli rak'atin. Ya kan? Wujub kiraatil fatihah. Indah kulli rak'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi, di kitab al-salah, hadithnya hadith muslim. Riyad muslim. Kemudian, babnya wujub kiraatil fatihah. Indah kulli rak'atin. Wajibnya membaca al-fatihah di setiap rak'at. Dan nanti terusannya, ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk. Ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadithnya, kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki, itu nomor hadith 395. Ya, juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin ada ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah. Radiyallahu ta'ala anhu. Nah, al-imam muslim, imam muslim dengan Abu Hurairah kan gak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat nabi gitu kan. Imam muslim jauh sekali. Itu di eranya al-imam al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu nabi dan wafat sebelum eranya imam muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu imam muslim terima dari siapa. Haddathana, nanti anda bisa cocokkan. Ya, Haddathana Ishaq bin Ibrahim Ibrahim Al-Hamzali. Haddathana Ishaq bin Ibrahim Al-Hamzali. Kemudian akhbarana Sufyan Ibn Uyayna Uyayna Ya'anil ala an-abihi an-abihi an-abi hurairata Nah, ketemu di sini. An-abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu anil nabi s.a.s. Ya kan? Jadi ini, teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadithnya nanti akan diruatkan oleh sahabat Abu Hurairah rawinya ini Ya, Abdul Rahman bin Sakhar beliau nanti akan menerima dari Nabi s.a.w. Karena imam muslim tidak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah mesti ketemu ini jalurnya dari mana ketemu dari sini. Maka kita imam muslim nih kala telah menyampaikan kepada kami siapa? Ishaq yang pertama Ishaq dari Ibn Ibrahim Ishaq bin Ibrahim Al-Hamzali Kan Ishaq bin Ibrahim Ibn Anzal ini menerima dari siapa? Sufyan bin Iyayna Sufyan bin Iyayna menerima dari siapa? Dari Allah Allah dari bapaknya bapaknya dari Abu Hurairah jadi jalur ini yang menyampaikan imam muslim kepada sahabat Abu Hurairah r.a.w. kala yang beliau menyampaikan teman-teman sekalian awas hati-hati hati-hati ya di sini ada sesuatu yang penting ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadith dari Nabi s.a.w. kala kala Rasulullah s.a.w. man salla salatan man salla salatan saya bacakan di sini ya dan saya tuliskan man salla salatan walam yakra fiha biumbil kitabi biumbil Qur'ani biumbil Qur'ani ya fahiyah khidajun ya fahiyah khidajun fahiyah khidajun fahiyah khidajun talatan tiga kali ya ay riru tamamin riru tamamin nah dari sini dulu satu terkait dengan kewajibannya ya jadi kan tadi kita bahas dua kan satu kewajibannya fatihah ini masih ada Alhamdulillah kedua keutamaannya terkait kewajibannya teman-teman sekalian redaksi hadith yang pertama dari sahabat Abu Hurairah di Allah Ta'ala Anhu menyampaikan Raja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan man salla salatan ya tadi saya uraikan kalau anda siang lihat di Madrasa Limah Al-Bukhari saya tenangkan tentang man ismun mausulun ya dulu alil fardiyatil amiyah isim mausul kanjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek kan sifatnya personal tapi bentuknya luas artinya kalau ada man itu yang diajak bicara saya ya kita anda teman-teman jadi Nabi langsung menghitab kita mengajak bicara kita kata Nabi hei kamu adih hidayat hei kamu fulan hei kamu fulana itu kan baik jadi man salla salatan hei engkau hei siapapun yang menunaikan salat satu salat ya salat apapun ini salat apapun terutama yang pokok yang fardu ya 24 434 ya subuh 2 4 duhur 4 asar 3 maghrib 4 isya ya siapapun yang menunaikan satu salat kemudian walam yakrafiha dan dia tidak membaca di dalam salat itu ya biumbil biumbil qur'ani dengan umul qur'an al-fatihah ya nama al-fatihah nanti banyak teman-teman sekalian ya ada yang menghitung sampai belasan bahkan ya nanti al-fatihah disebut umul qur'an disebut juga nanti as-syafiyah al-kafiyah umul kitab jadi banyak sekali namanya sesuai dengan keistimewaannya biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah 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 jama'nya fadail punya banyak keutamaan maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya ya al-fatihah ini banyak sekali ya banyak dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan maka disebut dengan as-syafiyah kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kelajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian al-qur'an di aqsa ya kan kemudian juga dia disebut dengan al-kafiyah karena isinya merangkum inti sari dari al-qur'an al-karim keseluruhannya kemudian dia umul kitab ya kan umul qur'an yang kembali semua isi al-qur'an itu induknya ke sini ke al-fatihah jadi ini teman-teman sekalian dan al-fatihah dia pembuka kenapa disebut al-fatihah ya karena dia membuka al-qur'an itu ya di dalam mushaf jadi dimulai dengan al-fatihah dan dia juga membuka sholat sholat dibuka dengan al-fatihah karena itu tadi saya katakan pembuka inti bacaan inti dalam sholat maka dibuka dengan apa al-fatihah ya teman-teman sekalian nah orang yang sholat terus dia gak baca pembukaannya gak masuk ke inti pembukaan kan ya sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya gak buka pintu gak apa tiba-tiba masuk lewat dari jendela dari kenteng atas bluk ke bawah kan gak akan diterima anda datang gak istana presiden ya langsung dari atap yang robos bluk ya jangankan sampai ke bawah anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres ya nah namun disini masuk pembuka kan lewat pembukaannya lewat intinya dan sebagainya baik teman-teman sekalian atau anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden atau misalnya ketemu dengan siapalah yang anda inginkan kan direktur atau pimpinan anda dan sebagainya ya baru ketemu gak ada pembukaan gak ada apa-apa dan sebagainya langsung mengatakan ya langsung pada inti langsung pada inti itu kan tidak juga ada pembuka inti dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan pembicaraan awal pembuka kepada inti langsung inti nah ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari solatnya adalah umul quran al-fatihah ini ada orang kata nabi s.a.w. gak baca al-fatihah sengaja dia disini gak baca sengaja faya khidajun faya khidajun faya khidajun tiga kali disebutkan ya maka ya solatnya itu disifatkan dengan khidaj 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 pencuri 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 teman-teman sekalian disini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu yang menjadikan sesuatu itu gak sempurna jadi kan menjadikan sesuatu tidak dia sempurna makanya ditafsirkan liru tamam liru tamam disini ini tafsiran ya liru tamam artinya gak sempurna solatnya tidak sempurna solatnya maka disini ada yang menafsirkan tidak sempurna disini ada yang ketat ulama mengatakan dia gak sah solatnya karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la solata liman lam yaqribi fatihatil kitab la solata ya tidak sah solatnya tidak ada solat bagi orang yang kemudian tidak membaca fatihatil kitab ya surah al-fatihah dalam solat nah ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan solat khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian ya jadi dia yang disepakati yang gak ada perbedaan pendapat disini jadi solat sendirian dia sengaja tinggalkan al-fatihah maka dihukumi tidak sah dia mesti mengulang solatnya ya karena la solata disini la nya disitu diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian ya walaupun disitu bisa naksi juga karena harakatnya fathah ya tidak sempurna la naksi al-nya kurang gak sempurna sama persis dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang makanya halad bin rafi az-daraiki ketika dia solat dan gak sempurna solatnya diminta oleh nabi untuk mengulang ya maka disini la yang memasukkan kepada aspek kewajiban kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah disini ada perbedaan pendapat tapi umumnya jumhur disini menyepakati termasuk nanti terusan di hadith ini adalah tetap dibaca tetap dibaca ya walaupun imam baca kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita bagaimana cara membacakannya ya berapa ayat paling minimal kalau imam cepat kita bagaimana nanti ada detailnya disini tetap membaca walaupun nanti Abu Hanifah ya imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam maka berlaku hadith kiraatul imam ya kiraatul ma'mum inna maju'anil imam muli utamma bihi fa kiraatul imam kiraatul ma'mum walaupun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang disini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian karena hadith tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rokok maka apa yang harus kita lakukan maka muncul hadith tadi ya kesini dulu teman-teman teruskan dulu hadithnya jadi ini yang pertama ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah baik kita solat sendirian ya ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah ya itu sudah pasti atau bahkan makmum dari mana kemudian tetap ini dibaca ya tetap ini dibaca nah ini kembali kepada terusan hadithnya belum selesai hadithnya setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah Nabi menyampaikan seperti ini gitu kan maka disampaikan dikatakan kepada Abu Hurairah ya bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum maka apa kata Abu Hurairah sambil untuk Rasulullah s.a.w. kata beliau bacakan ya bacakan dulu dalam dirimu baca silent ya kata Abu Hurairah di Allah ta'ala anhu ya bimamana bacakan di dalam dirimu jadi sir bacakan jadi kalau imam bacanya jahar jangan ikutan jahar ya jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam sholat maghrib bisa nanti sholat ya Bismillahirrahmanirrahim ada di belakang Bismillahirrahmanirrahim tidak ya apalagi begini imamnya sir andanya jahar itu lebih aneh baca siar siar kedengaran orang itu bukan sir itu jahar namanya cepi ya makanya kalau anda sholat sir silent ya gak harus dikencangkan orang juga ya ini kembali ke sini yuk kembali ke sini teman-teman sekalian jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah kami ini dalam keadaan jadi makmum jadi kan dalam keadaan jadi apa makmum bagaimana keadaannya kata Abu Hurairah dibaca di dalam dirimu aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W kalau beliau bersabda apa sabdanya nah ini yang akan kita tuliskan kalallahu azzawajalla baik kalallahu azzawajalla baik yuk kita hapus sebentar ya ini teman-teman sekalian kalallahu azzawajalla ini kita tuliskan ya Bismillah kalallahu azzawajalla ya kalallahu azzawajalla ha dia ya kata sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya kal ya itu Rasulullah S.A.W yaa kul kalallahu azzawajalla nah ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian nah di sini ini isyarat kepada hadith kudsi ya hadith kudsi itu adalah hadith yang ingat kalimatnya maknanya disampaikan langsung oleh Allah S.A.W kepada Rasulullah S.A.W dan lafadnya diteruskan oleh Nabi S.A.W ya beda dengan Al-Quran kalau Al-Quran lafad dan maknanya langsung dari Allah S.A.W lafad dan maknanya langsung dari Allah S.A.W jadi kalau hadith ini hadith kudsi jadi diturunkan kepada Nabi S.A.W ya kan lafad yang disampaikan oleh Nabi S.A.W tapi maknanya itu langsung dari Allah S.A.W yang disampaikan kepada kita semuanya kalallahu azzawajalla kata Nabi S.A.W Allah S.A.W menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadith hadith kudsinya qasamtus salabaini wabaina abdi wali abdi masal sekaligus bawah saya tuliskan ini yang pentingnya qasamtus salat qasamtus salat ini di satu redaksi nisfayni saya bulati begini nisfayni nisfayni qasamtus salat nisfayni baini disini baini baini wabaina abdi wabaina abdi wali abdi ini poinnya masal Allahuakbar qasamtus salat baini wabaina abdi qasamtus salat nisfayni baini wabaina abdi perhatikan baik-baik teman-teman sekalian Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadith kudsi yang diteruskan oleh Nabi S.A.W ia lafad dia sampai ke kita kata Allah qasamtus salata saya membagi dalam salat itu nah perhatikan baik-baik ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatiha yang disepakati nanti para ulama mayoritas disini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatiha di dalam salat karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat disini teman-teman sekalian Al-Fatiha disebutkan dalam hadith kudsi dengan as-salat ya qasamtu salata qasamtu as-salat ya disini aku membagi kata Allah S.W.T itu as-salat yang dimaksudnya Al-Fatiha dari mana taunya nanti terusan hadithnya ya nanti terusan hadithnya ketika Al-Fatiha disebut oleh Allah S.W.T sebagai salat inti dari salat maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna khidaj 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 ya kan dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditudaikan karena itu disini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan dalam konteks ini bacaan Al-Fatiha ya qasamtu salata saya bagi salat itu kan disfai ini kepada dua bagian baidi wa baina abdi dan ada bagianku ada bagian hambaku jadi nanti di Al-Fatiha itu teman-teman sekalian saat kita menunaikan salat ketika Allah S.W.T meminta kita menunaikan salat dan kita memulai salat ya setelah bertakbir baca istiftah dan masuk ke Al-Fatiha disebut oleh Allah ini inti salatnya pembuka inti salat qasamtu salat aku bagi nih dalam pembuka inti salat ini di Al-Fatiha ini nisfai ini pada dua bagian baidi wa baina abdi ada bagian tertentu yang memang khusus untukku kata Allah wa baina abdi dan ada bagian hambaku jadi di Al-Fatiha ini sangat luar biasa ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis kunsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ sesuatu yang sangat penting nanti kita akan lihat tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi jadi di sini ada hak dan kewajiban ini ada hak dan hak dan kewajiban hak dan kewajiban jadi ada hak Allah S.W.T jadi kalau sudah haknya Allah S.W.T berarti kewajiban kita di sini hamba ya kan ada hak kita kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah ingat ya awas hati-hati makanya tegas Allah menyampaikan di hadis kunsi wali abdi mas'al dan hak kita hak hamba aku kata Allah itu ya hak kita sebagai hamba Allah wali abdi dan untuk hamba aku mas'al hak dia apapun yang dia minta aku akan kabulkan ya apapun yang dia minta aku akan kabulkan ini dahsyatnya jadi di sini apa namanya teman-teman sekalian ada hak di sini ya hak Allah yang harus kita penuhi yaitu tadi sholat yang ditunaikan dengan benar ya dalam konteks ini sampai kebacaan al-fatihah jadi sampai ke al-fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah kewajiban kita dengan benar niatnya benar takbirnya benar gitu kan iftita istitahnya benar sampai ke al-fatihahnya benar maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai kebacaan al-fatihah saja dan itu menjadi hak kita dan Allah janjikan di sini dalam hadis kunsi wali abdi dan untuk hamba aku aku akan penuhi mas'al apa itu apapun yang ia minta aku akan berikan apapun yang ia minta aku akan berikan nah disini titik pentingnya teman-teman sekalian bagi kita untuk benar dalam menunaikan al-fatihah untuk tidak meninggalkan al-fatihah karena dalam al-fatihah ada sesuatu yang sangat dakshat dan diantara kedakhshatan itu terkait dengan pengambulan doa yang kita mohonkan apapun yang diminta Allah berikan sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita maslahat kita dunia dan akhirat baik teruskan hadisnya nah sekarang bagaimana cara kita kemudian mengungkapkan hak kita kepada Allah dan memenuhi kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik kalimatnya nah ini tafsirannya kenapa di sini as-salah diartikan dengan al-fatihah jika seorang hamba sudah mulai membaca alhamdulillah rabbil alamin Allahuakbar alhamdulillah rabbil alamin ini sudah masuk ke al-fatihah kan baik jadi kita memulai dengan bacaan kita al-fatihah nanti di sini kalau masuk ke hukum nanti terkait dengan perbedaan-perbedaan pandangan di al-fatihah disepakati jumlahnya tujuh hanya nanti ulama berbeda pendapat dimulai dari mana ada yang memulai dari bismillahirrahmanirrahim ada yang memulai dari alhamdulillah rabbil alamin jadi nanti yang memulai dari bismillahirrahmanirrahim menghitung bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari al-fatihah seperti al-imam syafi'i misalnya yang membacakan jahar kemudian imam ahmad bin hanbal yang membacakan sir disitu ya sementara imam malik imam abu hanifah itu menghitung dari alhamdulillahirrabbil alamin ya dan disini menempatkan bismillahirrahmanirrahim ada ditempatkan sebagai ayat mandiri yang terpisah karena pertanyaan ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhumah yang menanyakan pada rasulullah adakah kemudian pemisah diantara surah-surah al-quran yang menjadikan surah itu dipahami bukan bagian dari surah yang lainnya maka turunlah bismillahirrahmanirrahim disini maka nanti sebagian memosisikan bismillahirrahmanirrahim itu bagian terpisah ayat yang berdiri sendiri sebagai pembuka di setiap surah sebagai pembuka di setiap surah karena itu bedanya al-fatihah dengan al-baqarah dipisahkan bismillahirrahmanirrahim bedanya nanti al-baqarah dengan al-amran dipisahkan bismillahirrahmanirrahim kecuali at-taubah nanti ya kecuali at-taubah al-bara'ah karena ini terkait dengan peperangan izin untuk membela diri izin untuk membela kehormatan membela bangsa membela masyarakat membela kerasa at-taubah maka dalam pembelaan itu ada pertumbahan darah sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang terkait dengan kasih sayang dalam perang gak ada kasih sayang gak ada orang nembak izin nembak ya dur aku sayang kamu sebetulnya itu terlalu lebay gak ada perangnya perang tembaknya tembak makanya nanti di al-bara'ah itu tidak ada bismillahirrahmanirrahim langsung ta'ud langsung kebara'atum minallah dan seterusnya nanti bismillahirrahim tetap berjumlah 114 karena nanti di an-namal pun ada wa innahu min sulayman wa innahu bismillahirrahmanirrahim sempurna 114 kali disebutkan dalam Al-Quran ya untuk al-fatihah pun itu disebut sebagai pemisah bismillahirrahmanirrahim pada riwayat yang tadi disampaikan dalam pandangan madhab selain as-syafi'i dan juga madhab hambali yang bacanya jahar as-syafi'i hambali bacanya sir ya dimaliki langsung ke alhamdulillahirrahmanirrahim di Hanafi juga demikian nah ketika masuk ke sini teman-teman sekalian ya hadis yang dikudsi wa idha qalal abdu alhamdulillahirrahmanirrahim jika seorang hamba mulai membaca al-fatihahnya dan dia katakan alhamdulillahirrahmanirrahim fokus ya kala allahu azza wa jalla maka Allah menjawab bacaannya ini dengan jawaban hamadani abdi hamadani abdi ya khambaku telah memujiku pelan-pelan ya wa idha qalal abdu ar-rahmanirrahim ar-rahmanirrahim kalau hamba membaca ar-rahmanirrahim kemudian Allah menjawab kala allahu azza wa jalla Allah menjawab asna aliyya abdi asna aliyya abdi baik hambaku tengah menyanjungku wa idha qalal abdu maliki yaumiddin ketika hamba membaca maliki yaumiddin ya kan maliki yaumiddin kala allahu azza wa jalla maka Allah pun menjawab majadani abdi ya majadani majadani abdi hambaku tengah mengagungkanku di hadithnya di hadithnya hambaku tengah menyerahkan urusannya kepada keagunganku nah ini dia yang paling menarik teman-teman sekalian ketika sampai pada ayat yang berikutnya iya ka na'abudu wa iya ka nista'in ini beda sendiri teman-teman jawabannya ini ketika hambaku berkata dalam salatnya iya ka na'abudu wa iya ka nista'in kala allahu azza wa jalla ini intinya Allah menjawab hadha ini dia baydi wa bayna abdi wa li abdi masal allahu akbar nah kata Allah inilah yang dimaksud komitmen antara aku dengan hambaku tadi di awal ini komitmennya kata Allah ini komitmen antara aku dengan hambaku wali abdi masal jika hambaku benar menunaikan salat sampai bacaan ini apapun yang dia minta saat ini aku akan berikan apapun yang dia minta saat ini aku akan berikan Masya Allah Masya Allah dan ini dalam posisi berdiri teman-teman ini dalam posisi apa? berdiri sekarang saya mau ilustrasikan sebentar ya simpan dulu ini saya mau ilustrasikan kita buka dulu teman-teman sekalian Quran surah ketiga Ali Emran ayat 38 sampai 39 ya bersama anda musab ya tolong dibuka Quran surah ketiga Ali Emran Ali Emran ayat 38 sampai 39 di musab standar paling kanan pojok sebelah atas saya mau kisahkan sejenak saja Nabi Zakaria alaihissalam telah berumah tangga dan berharap mendapati keturunan dari ikhtiar rumah tangganya dan Allah berkehendak dengan satu kehendak yang sangat luar biasa ujian bagi beliau dari mulai berumah tangga sampai rambutnya memutih fisiknya sudah letih kan jadi dalam bahasa Al-Quran di surat Maryam itu sudah mulai rambutnya memutih dan terus tidak pernah putus asad dan saya tidak pernah putus asa untuk memohon kepada mu ya Rab untuk punya keturunan ternyata kadar Allah belum dapat keturunan bahkan istinya divonis monofus dan mandul mohon maaf secara medis nanti teman-teman yang mengalami peristiwa serupa misalnya belum ada keturunan setelah berumah tangga cukup lama dan sebagainya bisa ditempuh salah satu ikhtiar ini ini contoh kepada kita untuk bisa diamalkan maka apa yang terjadi teman-teman sekalian beliau kemudian berikhtiar untuk menunaikan sholat dengan sempurna di mihrab 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 itu bisa jadi bentuknya ruangan ya kayak imam masjid imam kan ada apa namanya ruangan mihrab kan untuk mengimami itu atau kita bisa bikin di rumah bisa ruangan atau kalau gak ada ruangan pun teman-teman atau di musallah bisa bikin satu bagian mihrab kita bisa jadikan hamparan sejadah aja seperti saya pernah bikin juga begitu dulu waktu saya pertama ke Indonesia kemudian dengan istri itu kan ngontrak dan bukan aib kita mengontrak dan sebagainya kita hamparkan sejadah untuk menunaikan ibadah disitu dan jadikan mihrab mihrab itu tempat yang memang khusus untuk ibadah jadi gak ada yang lain-lain tuh handphone apa semua cerita-cerita gak usah masuk ke situ jadi gak bisa terima masanya telpon atau kita mohon maaf sekali ya makan disitu atau bikin status pun jangan ya ceklik maaf ya jangan ganggu aku sedang di mihrab itu gak boleh keluar dulu disitu ya mihrab khusus untuk ibadah saja dan diantara fungsi mihrab mempercepat terkabulnya doa ya diantaranya makanya imam kenapa tempatnya di mihrab saat dia memimpin sholat karena imam itu adalah puncaknya imam itu intinya dalam sholat yang diharapkan bisa terkabul dengan bacaan imam doa-doa kita nah dari sini kemudian teman-teman sekalian boleh kita punya mihrab di rumah seperti Maryam punya mihrab ya di ayat ke-37 nya kan Maryam Maryam punya mihrab nah Nabi Zakaria kemudian mencoba menunaikan di mihrab itu bermohon kepada Allah sesuatu yang tidak ada batas seperti Maryam mendapatinya ya sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut dengan wahab wahab kalau kita memohon kepada Allah menyebut dan meminta dengan tulis kita katakan hab untuk pribadi li kalau banyak lana hab lana rabbana hab lana min azwajina wa zurjyatina maka di sini Nabi Zakaria menunaikan solat dan saya pernah sampaikan di edisi yang awal-awal bahwa solat itu ibadah spesifik kita sebagai pembuktian keimanan kepada Allah karena pembuktian keimanan makanya semua Nabi umat sebelum Nabi Muhammad pun solat ya kan pernah saya sampaikan Nabi Isa itu solat Nabi Isa solat ada di surah Maryam surah 19 ayat 31 sampai dengan 33 kemudian siapa lagi Nabi Zakaria ini saya sebutkan Nabi Musa solat koran surah ke-20 ayat ke-14 Nabi Ismail yang solat meminta keluarganya solat Quran surah 19 Maryam ayat 55 kembali ke kisah Nabi Zakaria Maka beliau memberikan kesan kepada kita bahwa kalau ada manusia memfonis kita sesuatu yang gak mungkin gak bisa mustahil dan sebagainya ini gak memungkinkan maka ini tanda langsung dari Allah untuk memohon Nabi Zakaria memberikan tanda kalau sudah mustahil kata orang maka mohonlah kepada Allah maka beliau menuliskan solat dan dalam solatnya berdoa Ya Allah mereka mengatakan aku mustahil punya keturunan karena istriku begini karena aku sudah begini maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian bohon ya Allah anugerahkan aku keturun dari sisimu kau pasti mendengar doa hamba kalau pada yang maha mendengar saja belum terkabul kepada siapa lagi hamba mesti memohon sekarang perhatikan jawabannya di ayat 39 ketika dipanjatkan dalam solat dengan benar lihat jawabannya dengan cepat sekali fa pakai fa saya sering terangkan huruf fa ini ya fanadathul malaika fanadathul malaika wahua ta'imun yusalli fil mihrab maka baru doanya selesai solatnya belum selesai baru doanya selesai turun malaikat memberikan jawaban doa kamu terkabul wahua sedangkan Nabi Zakaria itu ka'imun ini saya tuliskan ka'imun yusalli ini dia fil mihrab sedangkan Nabi Zakaria ini poinnya masih tegak berdiri masih tegak berdiri masih berdiri yusalli dalam solatnya fil mihrab di mihrab ini poinnya masih berdiri dalam solat jadi beliau bacakan permohonan dalam solat itu dalam keadaan berdiri dalam keadaan berdiri minta kepada Allah doanya baru selesai masih berdiri solatnya belum selesai tiba-tiba turun jawaban ya sedangkan dahsyatnya kesempurnaan solat yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad melalui Rasul yang sangat mulia karena Nabinya paling mulia paling taqwa paling dekat dengan Allah maka kemuliaannya luar biasa sempurna syariat solatnya dan bedanya dengan umat di masa lalu teman-teman sekalian fokus baik-baik umat sebelum Rasulullah solat dulu minta baru turun jawaban umat Nabi Muhammad sebelum tiba waktu solat ditunggu oleh Allah mau minta apa dalam solat silahkan minta yuk buka Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 153 Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 153 ya ayyuhallathina amanu hei semua orang telah menyatakan iman kepada Allah ingat iman imannya di khitab imannya langsung diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimunculkan seakan menanda ayat ini bahwa adakah iman dalam jiwa kita iman kita dipertaruhkan ista'inu bis sabri was salah ya ayyuhallathina amanu ista'inu ista'inu bis sabri was salah ini dia semua orang telah nyatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ista'inu jika kalian punya persoalan dalam kehidupan masalah-masalah apapun yang kalian rasakan maka terimalah itu dulu dengan sabar sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas hidupmu karena yang lain pun di uji ya nabi di uji sahabat di uji tabiin di uji engkau nabi bukan rasul bukan sahabat bukan tabiin bukan gak pengen di uji kamu siapa jadi ini balik ke sini teman-teman sekalian tanima dulu dengan sabar was salah dan mintakan solusi dari ini semua lewat sholat lewat sholat sekarang apa hubungannya dengan al-fatiha lihat baik-baik ya ketika nabi zakaria meminta masih berdiri dalam sholatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita umat nabi muhammad s.a.w. dengan barakah nabi yang sangat mulia belum sholat sudah diminta dipanggil siap-siap saat sholat mau minta apa sekarang perintahnya ista'inu nih ista'inu fokus baik-baik ini perintah dari Allah kalau kita mau katakan teman-teman sekalian ya Allah kami mau sholat dan saat sholat itu kami akan meminta kepadamu nanti kan baik-baik nah ini perintah kita saat menunaikan sholat ini masuk dalam bagian ibadah di Quran surah ke 20 toha ayat ke 14 kata Allah kalau kalian yakin dengan imanmu aku Tuhan kan ya maka buktikan lewat itu pembuktian itu keimanan itu lewat sholat inna ni anallahu saya lah Allah sungguh saya lah Allah satu-satunya Tuhan ya la ilaha illa ana gak ada yang disebut Tuhan kecuali saya fa'buddini maka sembah saya ini perintah yang disini fa'buddini fa'buddini ya kan yang ini wasta'inu ya yuhalladina aman ista'inu ini fa'buddini sholatnya kalau kita ingin pindahkan bentuk perintah ini ke bentuk penghambaan ya untuk mengeksekusi ini untuk membuktikan maka kalau saya pakai A kalau kita banyak pakai NUN na ya bentuknya ubah ke fiil mudari ini o'bud jadi a'bud kalau sendirian kalau banyakan kita semua ganti jadi na'bud na'bud ya baik yang kita sembah siapa Allah kan Allah kita ingin katakan Ya Allah kami ingin buktikan kami menyembahmu ya Allah kami siap sholat kepada mu ya Allah engkau katakan eh sholat sembah aku ibadah padaku sholat kami katakan ya Allah kami siap menyembahmu hanya kepada engkau tidak ada yang lain engkau katakan engkau yang Tuhan tidak ada yang lain kami pun akan katakan ya Allah kami siap hanya kepada engkau kami akan menyembah ya Allah hanya kepada engkau hanya kepada maka hanya kepadamu itu bahasa Arabnya iya kah, didahulukan iya kah, na'abudu rumus yang sama, ini istainu, jadikan bentuk kemudian penghambaan kita menjadi nasta'in nah, kalau kita katakan hanya kepadamu saja ya Allah, kami minta gak ada yang lain, karena hanya engkau yang Tuhan hanya engkau yang Allah, hanya engkau yang hak, maka katakan iya kah sekarang lihat ini perintah kurang surah 2 ayat 153 ini kurang surah 20 ayat ke-14 iya kah, na'abudu, iya kah, nasta'in sekarang saya mau tanya kepada anda semua saya, anda, dan kita sebuahnya adakah kita temukan kalimat ini iya kah, na'abudu, dan iya kah, nasta'in di dalam bacaan sholat kita ada ustazah, dimana? al-fatihah, ini iya kah, la'abdu, iya kah, na'abudu wa iya kah, nasta'in anda bayangkan makanya pantas disini Allah mengatakan lihat kalimat yang baik-baik ini adalah perjanjian komitmen teraku dengan hambaku eh, apa komitmennya? ini, yang dari awal wali abdi mas'al kan Allah katakan kamu punya masalah kamu punya persoalan datang kepada aku ya, mintakan dalam sholat aku kabulkan sekarang, dimana ya Allah cara memintanya? tuh, Zakaria meminta alaihissalam dalam berdirinya minta, aku kabulkan contohnya, kamu belum minta aku udah panggil bacakan apa bacaannya? iya kah, na'abudu ketika sampai kebacaan ini iya kah, na'abudu ya Allah sekarang kami mengungkapkan keimanan kami sekarang kami membuktikan keyakinan kami kepada Ya Allah hanya engkau yang Tuhan yang engkau yang Arab kami menyembahmu ya Allah lewat sholat ini nih wa nasta'in dan kau mintakan perintahkan kepada kami untuk minta kalau kami ada kesulitan kami ada permohonan kami ada kebutuhan ya Allah sekarang kami meminta hanya kepada iya kah, na'abudu maka ketika Anda mengatakan saya mengatakan kita mengatakan iya kah, na'abudu iya kah, na'abudu Allah langsung menjawab hadha bayni wa bayna abdi inilah perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku wali abdi mas'al dan kalau benar hambaku sampai detik ini ya apapun yang dia minta aku akan berikan sepanjang itu jadi kebutuhan dunia dan akhirat dia maslahat dia tidak syat disini ternyata rahasia al-fatiyah itu rahasia al-fatiyah itu itu bisa mempercepat terkabulnya doa baru sampai disini kan sekarang timbul pertanyaan dua pertanyaannya satu banyak orang yang telah baca al-fatiyah setiap hari bahkan 17 kali dalam sehari ya paling minimal itu paling standar paling standar paling minimal 17 kali jadi kalau ada yang baca 16 itu berarti sholat subuhnya satu rokat ya karena sholat itu kan 17 rokat 5 waktu 17 rokat setiap rokatnya baca al-fatiyah saking inginnya Allah banyak mengabulkan doa kita dibuat 17 kali minta ada gak pimpinan siapapun dia komandan dan sebagainya yang mengundang anda 17 kali dalam sehari minta apa aja dikasih ya dan ada yang ngundang sekali aja anda taatnya luar biasa patuh luar biasa Allah ngundang 17 kali dikasih untuk kepentingan anda masih gak taat juga dengan cara apa lagi diberikan petunjuk nah sekarang ada orang sholat 17 kali baca ini tapi kok gak dapet dapet gitu kan salahnya dimana satu itu yang kedua kalau Allah tawarkan apapun diberi mau minta apa pasti bingung kan banyak permintaan ada gak rumus kalau disebutkan satu kalimat misalnya atau satu permintaan semua dikasih nah ini menjadi penting untuk kita uraikan bagaimana bacaan al-fatiyah yang benar sampai bisa menghasilkan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan doa doa kita bacanya seperti apa karena ada petunjuk di hadith ini dan yang kedua apa yang harus kita mintakan kepada Allah dalam kondisi yang seperti ini dan kadang-kadang bacanya cepat imam ya begitu kita ikuti ya kan Abu Dua ya kan Nesta'in dahidina suratullah sudah baca surat kan seperti apa menghadirkannya nah ini nanti yang akan kita ulas jadi sabar ya sabar insya Allah nanti kita akan uraikan dengan lebih dalam lagi sehingga pelan-pelan belajarnya kalau memungkinkan saya sarankan sih teman-teman bawa mushaf ya bawa mushaf kalau kitab hadis mungkin gak semua punya tapi bisa download juga bisa dicari nih teman-teman insya Allah ketemu apa yang tadi saya sampaikan kalau mungkin ada sedikit perbedaan nomor atau apa yang menjadi penanda batasan halaman atau apa itu mungkin perbedaan dari cetakan dan sebagainya tapi redaksinya ketemu ya redaksi ada rawinya sama itu kitabnya sama atau babnya sama itu biasanya insya Allah bermanfaat yang aneh itu begini misalnya nomornya ada isinya gak ada itu yang paling aneh jangan berdebat nomornya beda lontos ribut hadisnya ada gak cepi kalau hadisnya ada ngapain anda sibuk pada urusan seperti itu mungkin kitabnya beda atau apa dan tidak perlu kita perlebar juga masalah itu jadi kesimpulannya ini bacaan al-fatihah bacaan pembuka inti ya dan kita harus bacakan dalam sholat kita membacakannya harus benar teman-teman sekalian karena ada rahasia dibalik itu diantara rahasia itu adalah bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita ya saat kita bermohon dalam al-fatihah ini seperti Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria yang dianggap mustahil oleh sementara orang ya mungkin itu yang bisa kita uraikan bisa kita bahas mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa merahmati kita menjaga kita dalam kebaikan dan mengampuni dosa-dosa kita Allahumma taqabbal minna innaka antas-sami'un alihi matubu'a alihi innaka antas-tababur rahim taqabbal minas siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rahman rahimin wa najjina ya Allah minal kalb al-azim birahmatika ya Rahman rahimin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa alihi wa sahbihi wa umati ila yawmiddin wa akhiru da'wana subhanakallahum wa bihamdika nashadu an la ilaha ila anta nastaghfiruka wa natubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alameen